Kuluhan warga ini berasal dari berbagai desa yang berada di sekitar desa Sabin Tulung. Mereka berburu harta karun peninggalan Kerajaan Kutai. Sejak ditemukan sebuah kuen emas di kawasan ini, warga berbonong-bonong mencari berbagai harta bersejarah yang diduga tenggelam di sunai. Beberapa warga berhasil menemukan beberapa harta karun peninggalan Kerajaan Hindu tertua di Indonesia itu. Ada yang menemukan koin emas hingga koin tembaga. Warga lain juga menemukan mata pancing yang terbuat dari emas. Ada juga yang menemukan perkakas kerajaan yang terbuat dari biopan cincin. Sejak hari Senin Pekan lalu, jumlah pencari harta karun ini terus bertambah hingga anggota keluarga juga ikut dilibatkan. Bermodalkan perahu kecil dan alat sederhana, mereka terus menyisir tepi sungai untuk menggali barang yang dianggap memiliki nilai jual tinggi itu. Apalagi berada informasi jika di tempat ini di dunia merupakan pusat-pusat kerajaan Putai. Ini dapat cipet sini. Terima kasih. Cerita habar-habar kan, kan sesuai dengan logika, pacahan-pacahan yang benda Anul itu kan ada pelang. Pas kita ketemu kan, orang lihat, ya beginilah jadinya kan, ada yang dudik ketemu. Anul aja, saudara aja? Saudara berapa? Tiga, orang tiga. Istri gak diajaknya? Enggak. Tidak. Tidak tahu kan nanti gimana ini? Tidak ada orang beli juga. Tidak ada, ada orang beli juga. Tidak ada, ada orang beli juga. Menurut sejarah, pecanatan yang rekaman merupakan pusat kerajaan Kutai sebelum berpindah ke Tenggarung. Aktivitas perlintasan kapal untuk berbagai aktivitas kerajaan melewati desa Sabin Tulung ini. Dari hasil mendulang dari tepi sungai, warga menemukan benda bersejarah. Kebanyakan berupa koin yang menandakan adanya aktivitas perdagangan. Dari desa Sabin Tulung ke Jambatan Nulara Kaman, Kampung Kutai Kartan Negara, bagian nomos dan protokol melaporkan. Terima kasih telah menonton!